Terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak dan Ibu Pimpinan Komisi 10 yang saya hormati, teman-teman Komisi 10 dan Bapak Menteri beserta jajaran. Yang pertama, saya bersyukur hari ini kita membicarakan hal yang penting sejak tadi pagi dan hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan Nasional ya, 10 November hari ini. Dan saya ingin kita juga mengingat bahwa pahlawan nasional itu masa lalu yang harus kita ingat. Tetapi ada juga yang harus kita perjuangkan saat ini adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Guru-guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun di daerah-daerah terpencil, yang sampai hari ini masih menangis karena mereka tidak pernah merasakan keadilan dari pemerintah. Mereka yang sudah mengabdi di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang harus menyeberang sungai, yang harus langgar kali kalau orang NTT bilang, yang kadang-kadang kalau banjir taruhan nyawa. Tetapi sampai hari ini mereka tidak bisa masuk lolos P3K. Itu yang pertama. Saya minta perhatian Pak Menteri dan seluruh jajaran untuk guru-guru yang ada di pedalaman, yang sudah mengabdi belasan tahun Pak, bukan satu dua. Dan saya juga mengangkat di hari pahlawan ini. Saya ingin mengingatkan bahwa pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, yang ada di pedalaman-pedalaman itu, sampai hari ini menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila kelima Pancasila. Kenapa tidak pernah diberikan kepada mereka? Bukti, ada guru-guru yang baru satu tahun, dua tahun mengajar lolos P3K. Mereka yang sudah belasan tahun tidak pernah lolos. Dengan berbagai macam alasan. Sebab itu saya minta Pak Menteri, mari kita coba ingat ini. Bagaimana justru mereka-mereka ini, yang sudah belasan tahun ini, yang tidak pernah diperhitungkan oleh negara ini, justru mereka itu yang harusnya mendapat prioritas untuk diangkat. Apapun alasannya, kalau menurut saya, mereka sudah tidak pantas lagi diukur dengan apapun, karena terlalu mulia hati mereka Pak. Mereka tidak pernah berhitung-hitung dengan gaji. Tapi ketika ada P3K yang ditawarkan oleh pemerintah 1 juta, kenapa sampai hari ini mereka tidak pernah lolos? Sangat menyedihkan Pak Menteri. Yang kedua, seperti kami daerah 3T, bahkan semua daerah 3T, khususnya NTT, kami ini kenyataannya tuh Pak, betul-betul kekurangan guru. Kurang guru kami. Tetapi kami kenapa dibatasi? Kenapa banyak sekali yang tidak lolos? Ada formasi dari kepala daerah, tapi yang datang, saya sudah kemarin reses ke beberapa kabupaten, kepala daerah mengatakan, kami mintanya lain, formasinya lain, diberikan oleh pusat lain, Bu Anita. Contoh, di Timur Tengah Selatan, banyak sekali mayoritas kami Kristen Pak. Formasinya guru Kristen. Tapi yang dikasih guru agama Islam. Akhirnya guru itu tidak diberi jam pelajaran, nol pelajaran, tidak dibayar. Tetapi, dana daunya sudah dihitung masuk ke APBD. Akhirnya anggaran itu saya tanya, dipakai untuk apa, Pak Bupati? Ya, begitulah, Bu Anita. Nah ini, makanya saya minta. Inspektora Jenderal, Pak Menteri tolong Ibu, mana Ibu? Inspektora Jenderal mana Ibu? Ini kita tolong lihat ya, ya. Ini ada beberapa daerah, yang dana daunya sudah ditransfer. Bu Sekjen, Pak Menteri, saya masih bicara. Jadi ada beberapa daerah, yang dana daunya itu sudah ditransfer ke APBD. Dan sudah jelas angkanya itu saya lihat, untuk P3K. tetapi tidak diangkat oleh PMD-nya. Formasinya ditutup sampai hari ini. Contoh, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang, di Nusa Tenggara Timur, Pak. Kota Kupang, ibu kota provinsi saja. 400 tenaga P3K yang, yang kategori 1 itu, yang P1 itu. 2021, Pak. Sampai hari ini sudah terima SK, tapi tidak diangkat. Saya mau tanya, Pak. ini mana ibu nunuk. Setelah SK, sebelum SK ada nomor induk katanya. Setelah itu SK, harusnya kan mereka diangkat. Tapi sampai hari ini, mereka tidak diangkat. Dan saya lihat, saya ikutin terus perkembangannya. Kenapa tidak diangkat? Uangnya sudah ada. Bahkan sekarang, 2023, ditambah lagi anggarannya. Saya bingung ini. Ini prinsip penganggaran P3K, yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah itu, pakai prinsip yang mana ya? SK dulu, baru ditransfer uangnya, artinya kalau sudah ada SK, berarti mereka harus diangkat. Tapi kok ini sudah ada SK, alasannya NIK. Padahal NIK itu dasar pembuatan SK. Ini pemerintah darah bolak-balik. Ini saya minta. Tolong nanti, Ibu Inspektor Jendak, kita belakang, Pak Menteri dan Bu Nunuk, kalau tadi saya senang sekali, Bu Nunuk bilang, ada kenaikan 42% setelah rakor. Coba Bu, sekarang kita ajak, saya ajak nih, kementerian kita rakor di daerah. Jadi jangan hanya kementerian rakor dengan para bupati gubernur di daerah selesai. Guru-guru honorer tidak tahu di bawah. Saya mengajak, Pak, mari, Bapak Ibu, yang ngurusin P3K, kita rakor di daerah. Dudukan kami anggota DPR RI dengan bupati dan gubernur dan panitia seleksi nasional. Kita pengen tahu, sebetulnya persoalannya di mana. Orang anggarannya ada. Tapi kenapa pemerintah daerah tidak mau angkat? Alasannya apa? Dana daerah kurang. Setelah kita lihat, daerahnya nggak kurang. Berlebihan malah. Nah ini persoalan. Jadi saya minta ini, Bu. Contoh ya, Kota Kupang, Kabupaten Kupang. Kita segera turun, kita lihat. Mereka tuh sangat gelisah saat ini karena apa lulusan-lulusan yang passing grade. 2001 nih kita bilang. Pada sekarang kita sudah mau tentukan anggaran 2022. 2023. Tapi 2001 belum selesai. Selesaikan dulu 2021. Lolos passing grade sangat banyak, tapi dicuekin oleh daerah. Pertanyaan saya kepada Pak Menteri, Anda sebagai Menteri Pendidikan yang punya guru, tenaga honorer yang kita tahu, bahwa NTT tuh sangat membutuhkan tenaga guru. Persoalannya Pak Menteri, kok diam aja ya? Minta maaf Pak Menteri. Kalau menurut saya, Anda hanya diam. Anda hanya sibuk urusan secara nasional. Lihat dong ke daerah. Ini banyak guru-guru yang lulus passing grade Pak menangis. Karena apa lagi, Bu? Mereka dengar katanya tanggal 13 ini ditutup ya, Bu Nunu ya. Ditutup. Mereka bilang, Ibu kalau sudah ditutup maka nasib kami seperti apa? Kami harus tunggu-tunggu depan lagi. Kalau daftar tahun depan lagi, turun dari P1 ke P2 lagi. Padahal mereka lulus sekarang nih. Nah, jadi saya minta tolong Pak, kalau bisa, untuk kita selesaikan masalah di daerah, saya minta untuk tanggal pendaftaran yang batas, tanggal pendaftaran pendatang ini, tanggal 13, saya minta diperpanjang. Kita selesaikan masalah, kita jangan lompat, 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 nggak jelas, Pak. Saya minta diperpanjang, bila perlu ibu pimpinan, walaupun pimpinan, saya minta bu, kita harus undang itu pansel nas tuh. Duduk bu, kita bicara bagaimana sih mereka transfer uang. Kok enak sekali bupati, gubernur, dan segala macam. Kalau kita undang susah sekali mereka, tapi itu uang negara, uang pusat yang harus kita awasi untuk menaga P3K yang kita perjuangkan di sini. Kita capek berteriak di sini, mereka menangis di sana. Siapa yang diuntungkan di sini? Harusnya yang diuntungkan adalah guru-guru honorer. Bukan pemerintah daerah. Atau siapapun yang terlibat di dalamnya. Sebab itu saya mohon, ibu pimpinan kita harus segera panggil, itu pansel nas, panggil itu BNPAN, RB, Menteri Keuangan. Apa dasarnya mereka transfer? Sekarang mau saya dengar, bu, sudah di dalam, ini awal tahun ini, ditransfer lagi untuk P3K. Tapi diangkat-angkat enggak. Terus uang ini untuk siapa? Terus siapa yang mengawasi uang ini? Terus, tangisan air mata P3K yang sudah lolos passing grade, siapa yang harus menghapus air mata mereka? Siapa? Kalau bukan kita sebagai wakil rakyat, kalau bukan Anda sebagai Menteri, siapa? Hanya kita yang bisa. Jadi mari Bapak Menteri, saya minta kita bergalingan tangan, kita hadapi persoalan ini bersama, kita turun ke daerah, kita tunjukkan sama P3K, bahwa kita di pusat sudah berjuang. Siapa yang mempersulit mereka di daerah? Kalau memang pemerintah bubati mengatakan, dana daunnya kurang, suruh mereka buka. Berapa kebutuhan mereka setiap tahun? Ada tambahan atau tidak? Kalau ada tambahan, ya itu untuk P3K. Apalagi sekarang, P3K untuk 2023, dananya dikunci. walaupun kuncinya terlambat. Karena 2021 itu tidak terkunci. Ini penting Bapak Ibu. Jadi, sebetulnya yang kita ngomong dari tadi ini, persoalan sudah ada Bu. Uangnya sudah ada di daerah. Cuman persoalannya kepala daerah tidak mau angkat. Alasannya dana daun kurang. Coba hitung, saya sudah hitung. Kota Kupang ada kelebihan, Kabupaten Kupang ada kelebihan, tapi Bupaten tidak mau. Nah ini, jadi saya bilang, kita harus sama-sama. Dan saya minta Pak Menteri, menjadi fokus Pak Menteri untuk menyelesaikan ini. Supaya Bapak juga jangan terlalu beban. Bahwa memang kesalahan bukan hanya pada pusat. Di daerah juga ada. Mari kita selesaikan bersama. Makanya saya usul, rakor di daerah, ajak kami anggota DPR RI. Biar jelas, clear. Bila perlu duken itu DPR Provinsi, DPRD Kabupaten. Supaya mereka tahu, ini uang APBN yang berubah jadi APBD. Yang tidak bisa mereka pakai seenaknya. Khusus untuk P3K. Yang saya dengar, banyak permainan di daerah sekarang. Itu dana P3K. Dimainkan oleh mereka. Makanya kadang-kadang saya ingin, Pak Ibu, kalau belum perlu kita pakai. Minta KPK aja, pereksa kalau begini caranya. Sakit hati kita nih. Kesian guru-guru itu. Oke lanjut. Itu untuk ini Pak ya. pun tidak menjumpai. Selamat menikin.